selamat menikmati selamat menikmati ada berapa banyak sebenarnya informan yang memberikan informasi untuk membantu investigasi kira-kira berapa bang semula disebutkan kan identitas tidak bisa jumlah lebih dari 10 semuanya bekerja di institusi ada yang di lembaga intelijen, ada yang di pensil, macam-macam di institusi ini semuanya itu kita olah, contoh misalnya siapa sih yang berhak menggunakan senjata jelok 17 atau blok 17 buatan Austria itu maka para jenderal-jenderal emang saya itu mengatakan kok saya memakai itu setelah saya berpangkat di jenpol kan begitu ya nah ini buat kita aneh kok polisi pemula bisa memakai jelok 17 kan digi pemakan digi cami daripada almarhum kan begini kemudian saya juga berkonsultasi dengan para senior-senior ini tentang tanda cara memakai senjata harus ada uji kelayangan dari birofiskologi harus ada suatnya dan sebagainya ketika saya ucapkan itu ternyata mereka langsung melakukan kontraksi regas artinya menciptakan bukti palsu seolah-olah Barada ini layak menggunakan itu padahal dia masih pemula masih belajar menggunakan jatah dan ternyata tadi semua yang saya terangkan itu intinya dibenarkan oleh Barada Richard Eliezer maka saya katakan dulu Barada Richard Eliezer harus tersangka kenapa saya katakan dia harus tersangka karena ketika saya umpan mereka dengan satu umpanan Indonesia belum memiliki menurut yang bisa Newton atau menurut balik setahu saya di dunia yang punya aja Israel maka dia dia ajar-ajari oh iya kenapa ada tembangan dari belakang tebus ke hidung karena setelah dia lupuh atau tersungkus setersungkus untuk memastikan saya tembak lalu dari belakang itu kan kejahatan itu posisi bukan mempunuh tapi melumpuhkan maka saya katakan ini Barada Richard Eliezer sudah memiliki unsur kejahatan karena dia menembak yang sudah lupuh maka jadikan tersangka saya bilang ke barang kamar Sini Porno waktu dia sama Dibiru maka dijadikan lagi tersangka setelah dia dijadikan tersangka saya bilang saya lihat dari mukanya Barada Richard Eliezer orang baik dia melaksanakannya tidak ada niat tidak ada motif makanya pasti ada yang menyuruh saya bilang nah dari situlah akhirnya Barada Richard Eliezer tersadar dia pertemukan dengan ayah-ibunya pertemukan dengan istrinya terus beristirat atau kekasihnya supaya dengan dia melihat wajah ayah-ibunya melihat kekasihnya dari istrinya atau anak-anaknya dia tersadar untuk tidak terus berbohong benar dia didatangkan dari Kecamatan Mapanget Mananuk dibawa ke Makbrimo kemudian dia menjadi sadar dan menyesal akhirnya kasih tau lah bahwa pelakunya ini adalah Pergi Sambo dan anak istrinya kan begini dan tadi juga benar di eksepsi Sambo bilang Yosua melecehkan Bu Putri tangkapan ini Bapak Komar gitu soalnya melecehkan itu sudah ditutupi karena mereka melakukan pertama kali pelecehan tanggal 9 dan pembunuhan tanggal 8 itu ISP 3 dengan ISP 3 itulah kepastian hukum artinya tidak ada tindak pidana pelecehan itu artinya pelecehan itu omong kosong karena sudah dikatakan omong kosong atau tidak ditemukan pidannya maka tidak boleh lagi kita mengatakan pelecehan tidak boleh lagi kita mengatakan Almarhum mengancam membunuh kalau mereka ganti waktu yang ganti tempat atau ganti lokus dan tempus makanya saya adalah pemerintah polisi saya sudah melaporkan mereka 3-4 oke oke baik saya juga sudah melaporkan mereka lagi tentang memberi keterangan bohong lah pertanyaannya mereka ada laporan gak oke baik dengan yang tiga dari yang tiga menjadi kemagelang oke karena tidak ada itu adalah popis bang koma rudil kamu sudah buka komunikasi ke keluarga bang sambo sudah buka apa komunikasi dengan pihak yosua atau gimana semacam perminta maaf atau topinya dati oke iya bang bukan soal apakah sambo sudah bangun komunikasi ke maaf tidak ada seorangannya begini andai kan dari awal sambo langsung datang ke jambi meminta maaf itu saya tidak perlu keluarkan energi dan dia yang sangat besar memimpin setelah sini tetapi karena mereka itu berbohong-bohong saya jadi napsu napsu untuk mengusut oke dan ternyata 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 kan pernyataan ya bang kata-kata ini tidak ada bukti konkretnya ya bang ya itu informasinya dari mana ya ada yang buatan 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 satu lagi buatan negara tetangga ukrainnya dulu nah jadi apa namanya berdasarkan semangat dan jenis-jenis senjata inilah kita dapat informasi bahwa pelakunya tiga tetapi benar atau tidak itu nanti hakim yang akan menilai yang jelas berada atau terdakwa berada lintas-lintas membutuhkan semua yang diterangkan oleh saksi hiasanya dibenarkan baik baik yang akan merupakan sebagian cipulikan dan penyataan yang disampaikan kepada kuasa juga menembak di benarkan dengan dia mengbenarkan bahwa informasi-informasi di dalam beberapa informasi yang masih bekerja untuk menjaga perhasilan dan keamanan dari keberadaan para informan tersebut tidak membuat identifasinya. Dan untuk perlaksanaan dari sidang, dan sananya akan dilanjutkan pada peribadi tersebut. Kita lebih dari informan yang memiliki jalanan-jalan, karena masih ada 11 saksi lagi yang harus dipiksa semuanya sasasi tepas. Yang lainnya yang sudah teriak menolakkan bagian lapangan, status dan yang lain kan masih adem-adem air. Siapa itu bang lembakannya? Mengartinya informan dari Bangka Parlui tidak akan diberikan kepada maju yang satu meskipun meminta banyak informan tersebut. Karena kan pernyataan Bangka Parlui dianggap tidak kompleks, karena tidak diberikan informan tersebut. Saya kasih tahu begini, ada pernah Presiden Indonesia memberitahu sumber intelijen, akhirnya intelijen-intelijen ini diburu. Itulah pertama kali saya akrab dengan dunia intelijen, itu saya mahasiswa. Ketika saya mahasiswa sudah membela kurang lebih sepuluh intelijen, karena ada Presiden membuka narasumbernya, sehingga mereka jadi diambat di jersi. Jadi informasi intelijen itu harus diperifikasi. Boleh diterima, tapi harus diolah lagi atau dicernak, dianalisis. Nah saya juga begitu, informasi intelijen itu saya analisis. Contoh, ada informasi intelijen mengatakan pada tanggal 11 Juli 2022 ada pindah uang, dan di rekening alamakum walaupun dia sudah menunjukkan dari kubur. Pindah ke rekening para terdakwa lain. Itu kan informasi intelijen. Lalu saya temui, saya temui, saya temui, di tidur dan berkindeksus. Saya dapat informasi begini, ternyata benar. Dibenar terdakwa lain, maupun para diri yang dua, diri yang dua, diri yang dua, diri yang itu. Kemudian, saya minta lagi dipiksa oleh PPTK, karena saya PPTK mengirim surat, rekening sudah dibutuhkan diri. Jadi artinya, begitulah kita cara menggunakan informasi terjadi. Jangan seperti intelijen kita, diangkat intelijen siap, malam hari juga hari mesok. Saya sejak hari ini diangkat intelijen dulu deh. Kita sih tahu pula di meskipun itu enggak boleh. Namanya intelijen sebenarnya undercover, rahasia kan gitu. Kalau rahasia kita umpah juga umurnya, itu buat intelijen. Asi pemberian LKSK dilaporkan juga? LKSK. PPTK sama aku? PPTK. Itu orang dengan dana itu? Waktu kita mau berikan kepada penyidik, penyidik ini kan awal-awalnya kan tidak kooperatif dengan kita, karena mereka kooperatif dengan berpisah. Jadi banyak bukti kita yang tidak diterima. Tetapi surat itu juga dikirim kepada ayat bunda almarhum bahwa rekening anaknya sudah diperiksa juga oleh PPTK. Hai, melepaskan apa yang lebihunya penyidik ini kan dimaksinasi oleh PPTK. Boleh berikan apa yang lebih singgung? Apa yang harus ada diperiksa oleh PPTK? Ya mungkin. Pergi tangankan. Apa yang lebih banyak-banyaknya bang? Seperti yang lebih banyak. Harga yang lebih banyak. Tapi sekarang, aku menangkap. Aa... Oke, gitu. Apa yang lebih banyaknya? Ini punya banyak yang lebih baik. Dan langkah-nya. Seperti yang lebih banyak orang-nya, 번. Baiklah, baik-nya. Tidak boleh buka sama saya, open game misalnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.